Halo sahabatnya Alenisya, balik lagi sama aku Ely di edisi Cipi Cipu Enat. Nah sebelum video ini mulai, aku minta kalian buat like dulu dong video ini dan juga subscribe. Coba yang belum subscribe, subscribe dulu, aku hitung nih 5 detik ya, 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, oke makasih teman-teman belum subscribe-nya. Hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama, sini, 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 aku ditemani sama Sogep. Hari ini kita di mana nih Kong? Kita di Tongmen Station, MRT Station. Iya, kita di Tongmen MRT Station dan kita ada di Yonghang Chie, kita mau nyobain. Yes, kita mau cobain Mio Romeo yang paling terkenal satu Taiwan. Jadi mie sapi terenak di Taiwan ya, boleh dibilang gitu lah, orang-orang pada ngomong gitu. Aku belum pernah nyobain, kok kok udah? Udah dong. Oh udah pernah ternyata, aku tinggalan banget nih. Yaudah lah, yuk langsung kita cobain. Let's go. Jadi di sini yang paling terkenalnya adalah mie sapi kan. Nah, berasal dari menu di sini, kita ada 9 macam makanan. Nah, cuma yang paling terkenal tuh mie sapi di sini. Jadi hari ini kita bakal nyobain mie sapinya. Jadi gimana sih caranya pesen mie sapinya? Gini, jadi yang pertama kalian harus pilih kuahnya dulu. Kuahnya ada 2 macam, apa aja kok ya? Kuahnya yang pedes sama yang polos gitu, yang putih gitu. Tapi kalau orang Indonesia biasanya lebih suka yang pedes ya, lebih berasal. Nah, yang kedua kita pilih dagingnya. Ya, jadi dagingnya itu ada 2 macam. Daging aja, daging sama yang otot. Ya, atau nggak ada juga yang campur. Ya, jadi kalian boleh milih either daging, otot, atau campur gitu. Hmm, dua-duanya dapet gitu. Yang ketiga kalian pilih porsinya, mau yang kecil atau yang besar, ta atau shaw. Nah, apa sih sih menurut aku? Hmm, jadi dia cuma, nggak cuma... Nasi-nya lebih banget sih. Nasi atau ketan mie, ayo. Nasi sih menurut aku? Jadi dia nggak cuma ada... Nggak cuma ketan doang, eh nggak cuma nasi doang. Tapi dalamnya ada baikut ya ini ya. Iya, ini baikut. Jadi ini baikut. Hmm, rasanya asem-asem gitu sih. Asem-asem pedes ya? Asem pedes, gurih sih. Asem pedes, gurih, enak Pak Poko. Lumayan cocok nih ya buat orang Indonesia nih. Lumayan, berasa. Hmm, ratingnya menurut Poko berapa nih? Dari 1 sampai 10? 1 sampai 10 ya. Karena suka banget mungkin 7,5 kali ya. Buat aku, aku merasa kalau aku makan banyak ini kayak lebih enak gitu loh. Jadi aku nggak gitu oke sih. Mungkin aku juga, aku tujuh. Unset guest, sedikit aja. Iya sih, aku tujuh, aku tujuh. Nah, mienya udah dateng nih temen-temen. Jadi ini, yang ini adalah cing tun. Dia tuh kuahnya tawar. Iya, kuahnya tawar. Ya, kuahnya tawar bukan yang pedas. Yuk, kita cobain kalian, Kor. Kuah, kuahnya dulu kali? Kuahnya dulu, kuahnya dulu. Oke. Misalnya kalau nyobain yang makanan kuah-kuah, ada deh kuah dulu. Hmm, kuahnya berasa. Belum makan apa-apa, kuahnya udah berasa. Aduh asem-asemnya gitu. Terus, bau dagingnya terasa banget. Ini kayaknya kuahnya bekas buat boil dagingnya nih. Iya, bener banget. Jadi dia kayak ada kaldunya gitu. Langsung coba dagingnya. Next, kita coba dagingnya. Lihat nih temen-temen. Dagingnya tuh banyak gitu loh. Yang kecil deh. Jadi ini worth it banget. Mau diet ya? Jadi ini worth it banget loh. Walaupun harganya memang 200-an. Tapi dapet dagingnya gede-gede. Dan ini, walaupun porsi Xiao menurut aku, Buat aku ini udah cungsi atau tak. Oke, langsung aja. Udah. Kita coba. Sama minyol langsung deh. Ya udah, ya udah. Ini aku yang kecil gitu. Apa yang kuah dikit. Dagingnya kenyal banget. Terus, Mie-nya buat aku pas sih. Gak terlalu keras. Tapi dia juga gak terlalu lempek. Kalau mie-nya sih kayaknya, Kalau aku sih kurang. Oh iya. Dia emang enaknya dipuah sama dagingnya. Kalau menurut aku sih. Tapi menurut aku komposisi tiga ini pas banget sih. Nah, ratingnya deh kalau gitu sekarang. Ratingnya ya. Aku dulu, tadi kan gue bakal. Ratingnya buat aku ini 9 per 10. Gila, mantep. Enak banget. Kalau aku karena. Karena. Yang enak emang daging sama kuahnya ya. Jadi mungkin kalau aku 7 lah. 7 lah. Tadi kan kita udah nyobain yang Qing Tun. Sekarang kita coba yang. Yang tawar. Ini Mandarin apa nih? Ini Hong Sao. Hong Sao. Kita coba yang Hong Sao. Ini. Kalau Hong Sao itu biasanya lebih pedas ya. Lebih berasa. Pasti gak? Kuahnya merah. Yuk. Dan ini kita mesennya yang pancing pan roh. Oh iya ini pancing pan roh. Kalau tadi roh doang. Ini campur. Ada otot dan ada daging juga. Yuk. Langsung kita coba kuahnya dulu. Hmm lebih rendang. Gue lebih suka. Lebih rendang. Iya sih kayak rendang. Oh rendang. Kirain rendang. Iya. Ya aku cukup kecewa sih. Kuahnya lebih pedas. Yaudah. Coba dagingnya deh kalau betul. Cobain dagingnya ya. Gue coba. Gue cobain yang ototnya. Eh. Lebih enak loh kalau ditanggur otot. Mana? Ini ototnya ini. Ada juga dikit. Hmm. Biasanya kalau otot kan susah banget kan diigit. Ini. Gampang banget diigitnya. Jadi. Enak. Cuman cuman. Kita coba bareng kuahnya. Hmm. Menurutku dia tuh kalau daging campur otot lebih enak lagi sih. Daripada daging doang. Jadi aku lebih nyarain temen-temen buat beli yang campur. Mie nya ini lebih berasa jadinya. Karena kuahnya berasa kali ya. Betul. Jadi dia kan nyarep. Nyarep dalam mie nya gitu. Yang ini aku mau kasih 9,5. 9,5. Wah tinggi banget. Ini enak banget. Ini lebih enak lagi dari tadi sebenernya. Kalau apa apa? Emang lebih enak sih ini. Iya. Kalau tadi 7, mungkin sekarang gue kasih 8. Naik 1. Boleh, boleh, boleh. Asik. Berarti kita kedua emang lebih suka yang. Yuk. Untuk rating keseluruhan. Aku mau kasih restoran ini 9 per 10. Soalnya makanannya enak. Terus makanannya cepet kan. Terus bersih. Terus suasananya juga Taiwan banget. Jadi berasa, uh makan new room-nya di Taiwan gitu. Iya nggak? Kalau aku, kalau aku sih 8 ya. Karena sebenernya pelayanannya memang bagus. Cuman ya rada jutek aja. Terus kalau biasanya, biasanya di sini bakal rame banget. Baris jadi ngantrinya agak lama. Itu yang bikin kesel sih. Karena hari ini emang lagi hoki aja. Kita lagi nggak banyak orang langsung masuk tadi. Terus bersih sih bener. Bersih. Terus adem juga. Di sini di dalam ada. Iya ada AC. Terus ya harganya juga masih oke lah. Worth it gitu. Untuk harga dan kualitas makanan yang seenak ini. Mungkin buat teman-teman yang mau datang. Boleh datang ke pagian untuk makan. Karena takutnya ngantri. Nah itu dia review kita untuk mie sapi di Yongkang. Ini terletak di Tongmen. Buat teman-teman yang penasaran mau datang. Boleh lihat di description di sini. Alamatnya di bawah ya. Terus bagi kalian yang udah pernah makan ini. Atau misalnya kalian ada tau. Pengen nyobain juga. Belum pernah. Atau kalian tau restoran beef noodle lain di Taiwan yang lebih enak dari ini. Boleh komen di bawah. Komentar juga di bawah. Oke. Sampai sini dulu video kita. Aku Ellie. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye bye.